Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di MMA Story Hasil pertarungan Islam Bahasep vs Alexander Volkanovski Menyisakan kontroversi yang lewas Terjadi berbagai narasi kontroversial yang menyebutkan jika juri melakukan kesalahan dengan memberikan kemenangan pada Islam Bahasep Seperti halnya komentator nomor 1 UFC Joe Rogan menganggap Volkanovski harusnya menang Bahkan sahabat Habib Henry Cehudo pun berpendapat sama dengan Joe Rogan Namun mereka berdua mengklaim jika ini hanya pendapat mentah dan mereka akan menonton kembali dengan seksama Namun benarkah demikian benarkah juri salah dalam melakukan penilaian Tidak ada yang meragukan jika Islam menang di ronde pertama dan keempat Dan Volkanovski menang di ronde kelima Semua sepakat bahkan kedua petarung baik Islam maupun Volka Karena Islam mendominasi ronde ke satu dan semua setuju Lalu di ronde keempat dia mengontrol Volka selama 3 menit dan bukan kontrol biasa Islam mengontrolnya dengan leg triangle posisi paling dominan yang sama dengan full back mount Posisi paling mengancam dimana pertarungan bisa terhenti kapan saja Sulit memberikan argumen apapun untuk kemenangan Volka Karena hampir selama ronde 4 berlangsung Volkanovski berada dalam kontrol Islam Mahaseb Dan 3 menit telah melebihi separuh waktu dari 5 menit waktu yang ada dalam satu ronde Dan juga memang tidak ada yang meragukan kemenangan Islam di ronde ke satu dan keempat Untuk itu kita tidak perlu membedah 3 ronde tersebut Yang menjadi kontroversial adalah ronde ke 2 dan ke 3 Banyak yang merasa jika Volkanovski menang di 2 ronde ini Dan Volkanovski sendiri merasa ia menang di ronde ke 2, 3, dan 5 Namun Islam merasa Volk hanya menang di 1 menit ronde terakhir saja Oke berdasarkan peraturan pencurian penilaian atas pukulan dibagi menjadi 3 kriteria Pukulan ringan, medium, dan berat Sementara penilaian grappling juga sama Take down, control time, dan posisi Intinya semakin serangan yang dilakukan itu mengancam untuk berakhirnya pertarungan Baik melalui KO maupun posisi submisi Maka semakin besar nilainya di mata juri Kita mulai pada ronde ke 2 Di ronde ini Volkanovski merasa menang karena ia merasa mencetak knockdown Dan juri tidak mencatatnya Namun setelah kita lihat lagi secara seksama Pukulan Volkanovski ternyata meleset Dan Islam terjatuh karena tidak sengaja Bukan karena pukulan Volka Malah setelahnya Islam mencetak take down karena itu Tercatat keduanya sama-sama mencetak 30 strike dan 19 significant strike Namun jika kita lihat lagi seluruh pukulan Volkanovski di ronde itu Ternyata tidak ada satupun pukulannya yang bersifat berbahaya Hanya satu pukulannya saja yang dianggap berat dan itu pun meleset Pukulannya yang membuat Islam terjatuh dengan tidak sengaja Dan semua strike-nya yang lain termasuk ringan Hanya jab-jab, leg kick, dan saat di-clinch Sementara Islam mendaratkan 4 medium strike Satu counter right hook yang membuat Volk kehilangan keseimbangan Dua knee to the body yang sangat keras Dan satu left hook Dan yang lebih memberatkan Islam mencetak 3 hard strike yang memberinya nilai lebih Satu counter besar yang harusnya membuat Volk robo Namun ia hanya sedikit kelayangan Dan Islam mengejarnya Dan kembali mencetak left hook besar Kemudian satu left uppercut berat yang tepat di wajahnya Maka jelas ronde ini dimenangkan Islam Setidaknya 3 pukulan Islam benar-benar mengancam kesadaran Volkanovski Dan mengakhiri pertarungan Namun karena ia sangat kuat Ia masih bertahan Sementara tak sekalipun Volkanovski bisa mengancam dan membahayakan Islam Dengan ronde ini saja Islam sudah unggul 3 ronde Lalu bagaimana dengan ronde ketiga Ronde ketiga Islam mencetak 16 significant strike Dan Volkanovski hanya mendaratkan 14 significant strike Namun harus diakui di ronde ini Volk memberikan damage yang lebih terlihat Bahkan ia membuat Islam terjatuh Meski bukan karena pukulan Namun Volk memberikan ancaman yang lebih terlihat dengan jelas Karena itulah mungkin di ronde ini Juri memberikannya pada Volkanovski Ini memang pertarungan sengit dengan keunggulan tipis Tapi bukan robbery atau perampokan nilai Seperti yang disinggung Volk Karena sulit sekali menemukan argumen apapun Untuk Volk bisa dinyatakan menang Karena nyatanya memang ia terlihat dominan Hanya saat di akhir ronde kelima Bahkan di awal ronde kelima pun Islam bisa men-take downnya Dan mendaratkan banyak pukulan Dan dinilai secara keseluruhan pun Volk mendaratkan 70 significant strike Dan Islam 57 significant strike Namun Islam unggul dengan 4 takedown Dan 7 menit control time Dan hanya 1 knockdown legit yang terhitung untuk Volk Yaitu di akhir ronde kelima Maka secara keseluruhan Islam memang menang Tak ada argumen yang cukup kuat Yang menjelaskan keunggulan Volkanovski Semua hanya karena Volkanovski berhasil Membuat Islam hampir kalah di KO Di akhir ronde kelima Satu knockdown yang diikuti dengan ground and pound Dan momen tersebut terjadi Di 1 menit akhir pertarungan Momen besar yang mengesankan Dan membuat orang lupa dengan apa yang terjadi Di 4 ronde sebelumnya Maka tak heran beberapa orang Merasa Volkanovski harusnya menang Namun kenyataannya Volkanovski tak pernah membahayakan Islam Melainkan hanya saat di 1 menit ronde terakhir saja Sebaliknya Islam membahayakan Volkanovski Di hampir setiap ronde Namun Volkanovski mampu bertahan Dan karena itulah Orang memberikan pujian Dengan daya tahan Volkanovski Padahal sebenarnya Pujian tersebut adalah konfirmasi Yang tidak disadari jika Volkanovski terkena Pukulan-pukulan berbahaya Sepanjang pertarungan Karena ia tidak akan mungkin dipuji Berdaya tahan tinggi Jika tidak terkena pukulan berbahaya oleh Islam Sekali lagi Ini pertarungan yang sangat sengit Namun bukanlah merupakan perampokan Islam benar-benar menang angka Atas Volkanovski Namun tentu Menang angka bukan sesuatu Yang memenuhi dahaga semua orang Termasuk kedua pertarung Maka dari itu rasanya Rimac wajib dilakukan Dana White Kita tunggu saja Oke Brothers Itu saja ulasan kita kali ini Jangan lupa subscribe MMS Story Channel Cleverspot yang baru Yang akan mengulas Membahas info-info Dan pertarungan menarik pilihan Untuk Anda Para pecinta MMS Indonesia Saya Bermadid pamit Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax